Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, disini kita perlu tahu kalau positif, kita kalikan dengan positif, itu hasilnya sama dengan positif. Tapi kalau positif, kita kalikan dengan negatif, hasilnya sama dengan negatif ya. Seperti ini. Kita cek dulu berapa soal yang tidak dijawab. Soal yang tidak dijawab, berarti total soalnya kalau kita lihat itu ada 50 soal dikurang yang benar 35, yang salah 9 ya. Kita lihat, 50 dikurang 35 dikurang 9, itu sama dengan 6. Jadi yang tidak dijawab ada 6 soal. Kita lanjutkan lagi, berarti kita akan cari skornya. Pertama skor untuk yang benar, untuk yang benar dulu. Berarti disini skornya 4, ada 35 soal ya. Berarti 35 kita kalikan dengan 4, sama dengan 35 kita kalikan dengan 4, itu hasilnya sama dengan 140. Lalu kalau untuk yang salah, berarti yang salah ada 9, kita kalikan dengan minus 2, sama dengan 9 kali 2, 18. Lalu kan positif kali negatif, negatif, jadi minus 18. Lalu kalau untuk yang tidak dijawab, ada 6 dikalikan dengan minus 1. 6 kali 1, 6, ada positif kali negatif. Negatif, jadi disini minus 6 ya. Ini kita jumlahkan semua. Jadi, 140 kurang 18 dikurang 6. Hasilnya sama dengan, kita hitung 140 dikurang 18 dikurang 6. 116 ya. Jadi, kalau kita lihat skor yang diperoleh sekarang adalah yang D, 6, 116. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan.